Tim Sepak Bola Kota Blitar menjadi juara grup setelah bermain imbang dengan skor 2-2 melawan Tim Sepak Bola Kabupaten Pasuruan di Grup C Prapor Prof Jatim 2023 di Stadion Supriyadi, Kamis 17 Agustus 2023. Dengan hasil itu, Tim Sepak Bola Kota Blitar mengantongi tiket menuju ke Prapor Prof Jatim 2023 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo pada September 2023. Pada pertandingan ketiga ini kami, Kota Blitar, bermain draw dengan Kabupaten Pasuruan. Kami menjadi juara grup dan lolos ke Prapor Prof Jatim 2023, kata Ketua Askot PSSI Kota Blitar, Yudi Meira. Yudi mengatakan, total ada 16 tim yang akan bertanding di Prapor Prof Jatim 2023. Sebanyak 12 tim diambil dari hasil babak pengisihan di Prapor Prof Jatim. Sesuai rencana, Prapor Prof Jatim 2023 digelar pada 6 hingga 19 September 2023, ujarnya. Yudi berharap para pemain Tim Kota Blitar menyiapkan diri untuk menghadapi Prapor Prof Jatim. Ia melihat pola permainan Tim Kota Blitar sudah mulai bagus saat menjalani babak pengisihan Prapor Prof Jatim. Tapi, kami tetap akan melakukan evaluasi pemain untuk menghadapi Prapor Prof Jatim, katanya. Seperti diketahui, penampilan Tim Sepak Bola Kota Blitar memang lumayan moncer di Prapor Prof Jatim 2023. Dari tiga pertandingan yang dijalani, Tim Kota Blitar belum pernah kalah. Di tiga pertandingan itu, Tim Kota Blitar dua kali menang dan satu kali seri. Dua kali kemenangan Tim Kota Blitar juga telak. Di pertandingan pembuka, Tim Kota Blitar menang 6-0 dari Tim Kabupaten Nganjuk. Lalu, di pertandingan kedua melawan Kota Batu, Tim Kota Blitar menang dengan skor 4-1. Selamat menikmati. selamat menikmati